Hai kasihan lo jangan menghidup wanita apa-apa teman saya maaf-maafin biar aja ini masih di alam bawah sadar jadi ngomong dia enggak ingat sampai merusak harga diri wanita keluar lagi udah keluar lagi mendingan ini perutnya kok pakunya kayak pakup minta 30 juta minta ini minyak itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim buat sahabat-sahabat Kang Yan Guru dimanapun berada buat sahabat-sahabat Kang Jokwarek dimanapun berada buat sahabat-sahabat Abah Menel dimanapun berada pada malam hari ini sahabat-sahabat kami mendapatkan informasi ya jadi informasinya ada yang laporan kepada kami yaitu Neng Lia ya laporan kepada kami bahwa beliau ini tertipu dengan Oknum Dukun yang berkedok Ustadz ya makanya sangat pas sekali mumpung disini ada Bang Jokwarek dengan Abah Menel siap ya jadi kami tujuannya ingin tahu dan sekaligus mendatangi Oknum Dukun itu sahabat-sahabat katanya namanya Oknum Dukunnya itu siapa Gus Pudin katanya Gus Pudin ya Masya Allah luar biasa terus gimana ini Bang Jokwarek bisa diceritakan kronologinya Neng gimana sama Bang Jokwarek sama Bang Menel gimana masalahnya pertamanya gimana jadi saya akan diganjiin buat apa ya kayak mau pesugihan gitu kayak ya Oh penggadaan uang atau gimana ceritanya jadi dimintain 10 juta udah-udah bayar itu udah terus dapat hasil berapa ceritanya tapi tuh itu kan dijanjiin kayak satu N gitu tapi enggak sampai sekarang belum terbukti gitu ya tapi duitnya 10 juta udah dikasih sana udah waduh berarti ini asli ini benih buang dua biasanya alasannya gini cuma yang seperti itu alasannya belum waktunya nanti iya tapi itu asli 100% itu benih buang ini gimana rencana ini apa kesana kita kita pura-pura ngantri orang sakit atau gimana ya udah gini aja jadi nanti biar saya pura-pura sakit ya pura-pura sakit kita pura-pura bertemu ke tempat Gus Pudin itu ya ya Gus Pudin ya namanya Abah Gus Pudin ya jadi sahabat-sahabat Kangian Guru nanti pura-pura sakit ya nanti Kangian Guru bersama Bah Menel bersama Bang Joko Arek akan mendatangi padepokannya ya siap-siap gitu jadi mudah-mudahan misi kita pada malam hari ini mudah-mudahan lancar sahabat-sahabat ya untuk membahasmi oknum-oknum dukun yang berkedok agama-agama ya seperti itu yang membawa-bawa nama-nama Gus ya yang membawa nama-nama para ulama para kiai seperti itu sahabat-sahabat ya terus di situ yang membawa hadis-hadis ya seperti itu contohnya hukum-hukum Islam seperti itu ya makanya kita disini ingin menelitih apakah memang benar-benar apakah tidak ini seperti itu jadi nanti yang yang guru berapa sakit sana ya biar dideteksi emak oknum dukunya itu pasti kalau kita datang sana pasti di poni santet pasti iya pasti tapi sebelum itu mohon maaf kita tanya dulu apanya Neng Nila ya Neng Nila selama Neng Nila mengadakan ritual itu ada nggak ritual aneh-anehnya seperti Neng diajak tidur bareng gitu ada nggak kalau pernah waktu itu kayak mau berobat gitu sama-sama Gus Pudin mau berobat Iya terus kata dia itu kena santet terus ngeluarin kayak ngeluarin kayak paku gitu ngeluarin kayak paku dari apa dalam perut neng luar pakunya luar pakunya tapi terus yang dirasakan yang sembuh nggak penyakitnya enggak biasa-biasa aja masih sama terus medianya gimana Neng apakah mohon maaf ya mohon maaf ini ya jadi kami ingin teliti yang sebenarnya nanti takutnya kami bisa menimbulkan fitnah kalau berita ini nggak benar kan bergabang menel gitu jadi ingin tahu persis dia cara ritualnya gimana itu Apakah Neng dibuka gitu di perut atau bagaimana menjujur aja gitu nggak apa-apa nggak apa-apa ya itu di diajak ke ruangan gitu terus suruh apa tiduran gitu suruh melayani Gus Pudin itu syaratnya begitu biar paku yang ada di dalam perut itu keluar itu yakin Bang itu 100% adalah dobol ya itu kita bongkar nanti gitu ya apalagi dia meluarkan paku silat dan beling itu teknik semua Iya triknya trik semua ya itu sulap itu berarti nengi korban oknum dukun oknum dukun oknum Gus oknum Gus ya itu rata-rata memang oknum Gus oknum Ustadz Bang rata-rata iya itu 90% begitu yang saya tahu mengaku-ngaku Ustadz mengaku-ngaku Ustadz mengaku-ngaku Gus padahal dia itu adalah penipu sahabat-sahabat jadi dia itu makanya buat sahabat-sahabat dimanapun berat jangan melihat dari penampilan jangan melihat dari casing lihatlah dari hati penampilan adalah casing itu hanyalah untuk bisa menyugestikan supaya diri anda ini lebih yakin makanya harus berhati-hati ya ya intinya begitu buat sahabat-sahabat bolehlah kita mencari syariat syariat itu yang sesuai dianjurkan oleh Rasulullah ya bila mana kita keluar dari syariat Islam maka diri kita akan susah untuk diampuni dosa-dosanya sahabat-sahabatnya terus gimana ini Bang Jokharet kita langsung aja sana langsung aja langsung aja udah bener bener ya udah bener kan Oh ya udah kita langsung aja yuk kita jalan aja coba siap-siap itu gampang Bang kalau masalah untuk membongkar teknik-teknik atau trik saya paham itu oknum perdukunan beri yang bergedok Gus atau bergedok Ustadz oknum semua itu bukan aslinya ngomong ini ke kiri mak jalannya mana teh ke kiri ke kiri nah itu ada siapa anak tuanya Oh santrinya ceritanya Oh itu alamat copan tapi ini Assalamualaikum Oh ini tamu dari Jakarta ya sayang dari Jakarta Pak Oh bertemu sama ini siapa Gus Puddin Abah Gus Puddin betul ini lambatnya Oh Bapak siapanya Mas ini Oh saya santrinya santrinya dari Abah Agus Puddin Oh begitu ya boleh kami bertemu dengan beliau sekarang Oh boleh saya antarkan omonggo silakan di depan jalan kita jalan atau gimana tapi kita hati-hati disitu ya takutnya anak penambuhannya banyak di luar gitu ya lebih cepat Iya lebih licik lebih licik santrinya santrinya kamu maklirkan mobil kamu tunggu bersama Mbak Nila di sini ya jadi gini Neng Nila tunggu sini aja sama Deden ya tunggu di sini nanti kalau Neng Nila ikut otomatis Gus Puddin Abah Gus Puddin itu nanti curiga ya kan kok tiba-tiba Neng Nila ini bawa temen-temen banyak begini Oh ya kasih yang dia nantinya malah curiga misalnya kita gagal masih mending begini aja yang sudah tadi kita rencanakan saya pura-pura sakit Nah gitu aja nanti kan otomatiskan dia itu mengecek penyakit saya penyakit saya jadi eh Tuan Joko Arek sama Abah Menel alasannya mengantar saudara saya yang lagi sakit sudah bertahun-tahun dan sembuh-sembuh siap-siap itu ayo kan gitu aja gimana bagus bagus ya udah kameramen kamu ini bener kan yangnya itu nilai sini ya udah di sini aja ya beberapa para Gus Gustavo bener ya apinya yang sampai saya dicipt dengan anda juga oleh sekarang banyak dukung berkerjasama dengan wakil-wakil santu ya enggak ya enggak ya siap-tengak berarti kamu situ perempuan gisa ke gimana gitu ya harus berapa aja saya direndang yang dirandang Oh gitu aku buang dulu aku buang dulu sakit nggak boleh lakuk mat ya udah yuk biasanya begini orang-orang saya pakai gitu wah gitu ya ya udah ini saya mau ngantarin sakit mau berobat nih lagi sakit parah nih udah ngomong bagusnya udah udah jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pengen ketemu sama Gus Oh Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Gus maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh ini sakit ini perutnya saya pamit dulu ini sakit ini Gus ini saya mengantarkan tetangga saya ini perutnya tuh enggak tahu lama makin hari makin gede gitu loh ya Umi silahkan Umi disana kita bagi lagi yang mau ya istrinya iya istri Gus Udin Oh siap-siap gini loh kalau istri itu pak muda gini loh Gus ini saya nganterin tetangga saya ini sakit udah dua tahun perutnya makin hari makin besar enggak tahu ini sudah saya ubatin kemana-mana enggak sembuh itu loh saya minta tolong ke Gus kesini supaya ini bisa sembuh gimana caranya gitu ya yang penting intinya sembuh gitu ya masih dari saya dari Jawa iya jauh sehari semalam saya datang ke sini tuh muter-muter lilin ketemu itu lagi ketemu itu lagi itu nanti muter-muter minta tolong ini sampai istrinya ngeluh udah jual motor ini umbas berobat dapur aja iya di sana aja dulu uminya istrinya ngeluh keluar ngeluh udah udah jual motor dan berobat kesana kemari ini sakitnya iya ini makin hari makin besar bahwa sudah besar tahun ini dua tahun dua tahun ini yang dirasa apa ini perutnya sakit perutnya sakit ya Hai yang dirasain ya perutnya sakit setiap sore itu melendung gitu loh untuk melendung-lendung gitu kita ngobrol-ngobrol dulu ya nanti kita ngebahasin nanti dulu ya siap ini kau tahu Gus Udin di sini gitu kan kita pengobatan buh gitu ya kan Gus Udin udah terkenal memang memang sekali eh katanya pengobatan sangat luar biasa gitu paling di sini paling disegani Oh gitu ya karena kan gini sekarang viralnya kalau orang hebat tuh bisa pengobatan tuh pada pokoknya besar bagus megah kalau yang kita cari itu kadang kalau di daerah Banten khususnya ya itu kadang pada pokoknya mewah tapi orangnya hebat kemampu itu saksi sebenarnya Gus Udin itu sederhana orangnya tidak tidak mencerminkan dia ini tinggi ilmunya ada sederhana aja gitu kalau misalkan mau istana ya dia kebel sebenarnya sebenarnya itu yang saya kagum sampai membuat saya tuh mencari-cari yang namanya Agus Pudin ini karena kesederhanaannya dan sebagainya nah gitu kan kita kan enggak pengen menyembuhkan diri Iya tapi tapi saya lihat dari saat itu mobilnya udah ada tiga loh luar biasa ini itu tamunya banyak kalau itu tamunya banyak tuh hamil tadi istri yang keempat itu yang keempat Aduh istrinya keempat ya Insya Allah kita mau menyembuhkan Bapak ini siapa tapi perutnya ini terlalu besar ini ya tapi ngomong-ngomong nih saya kesini kan cuma bahwa duit 15 juta cukup enggak di sini untuk kesembuangan ini insya Allah kira-kira kita pengobatan ini cukup gitu ya soalnya kalau udah atas 15 juta lagi saya udah nggak ada gitu ya waktunya nanti 15 juta harus tambah saya udah iya gitu loh sebenarnya Gus Udin tidak mematok tapi kalau misalkan ini sakitnya ini jadi begitu sulit untuk diobati ya kemungkinan ada mahar yang lain-lainnya baru Oh gitu ya cara-cara-cara-cara-cara yang lainnya itu ya tuh ini gimana gue sendah anu tidak-tidak nyiru begini tidurin dulu kasihan ya tidurnya ini apa tidurin lompah ini lah misalkannya Aduh kita ini keras-keras itu gimana gus ini kencang ini ya nanti kita dilihat dulu ini ini medis apa non-medis ini kalau disini non-medis jadi ada energi yang terasa lihat jamu bunyit asam ini untuk mengobati setruk yang kedua untuk pengobatan batuk menahun dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri yang keempat untuk mengobati lumpur total yang kelima untuk mengobati kencing manis dan yang keenam untuk mengobati ambeyan yang ketujuh untuk mengobati lambung yang kedelapan untuk mengobati usus buntuk dan untuk mengobati jantung dan sini juga bisa untuk mengobati paru-paru bus udah terawaknya dulu ya kita dilihat ini ada penyakit apa ini yang ada apa yang di tubuhnya ini ya kita mau dilihat dulu ini kita mau beraksi dulu ya ini bapak-bapak batu doa aja ya batu doa siap-siap nah bagus berarti nih Pak gimana halnya kalian sama saya ini ya jadi di perutnya bapak ini banyak pakunya telur berarti ya seperti telur gitu ya guna-guna ya kata orang sini santai waduh gimana ini enggak ini maka kena saat tetap apa karena Bapak ini sering makan paku atau bukan nggak ini secara kebatinan bukan bukan Bapak ini yang makan paku bukan jadi dia itu ada yang mengirim ke Bapak ini paku gitu Oh di perutnya ada pakunya ada pakunya soalnya gimana itu kelihatan saya ini di sini nih waduh mau dicabut itu berat mungkin Bapak ini mohon ya mungkin punya masalah dulunya sama oh gitu ya sama tetangganya sama keluarganya mungkin apa perlu dipindahin ke kelapa atau kambing ini pesan ada getrik tadinya ini Bapak ini sama orang lain gitu ya sama tetangga itu ya Oh kemarinnya itu saya sempat ngantar sama istrinya ini di rosen memang nggak ada penyakitnya di rosen itu enggak ada penyakit dan enggak ada bendanya di rosen itu tapi ini merasa kesakitan gini nih lihatannya bengkak gitu ya jadi waduh berat ya dengan mata batu melihatnya dengan mata batunya mata batin saya itu lihat di sini tuh kumpulnya di sini semua tolong dong Gus sembuhkan Gus kita mau disembuhkan Bapak ini ya perutnya supaya kempes lagi dari awalnya lagi gitu ya kita kita meminta kita ya nanti kita disembuhkan masalah mahar gimana ya mahar ya harus itu kan perjanjian ya hanya 15 juta ya itu adanya saya begitu dan adanya dia ini 15 juta gue ini terserah yaitu mak kalau Bapak maharnya berani sekian kita dilanjutin itu kalau nggak berani soalnya kita berat bukan iya betul-betul terus berapa gue semarnya itu Gus ya kalau Bapak selawai ya dipinta 25 kan enggak ada lagi katanya bilang enggak saya kan ini kan Pak Agus pun kan kita kan buat perjalanan iya nawarlah sepuluh lah kita buat opsional buat bensin apa buat biaya nanti dirumahnya kasih mana penyakit bisa ditawar ya artinya kan kita kan nih ya ini kalau Bapak ini pengen sembuh ya itu aja intinya kita ya berapa nih berapa Gus ya udah jadinya aja 14 14-14 aja ada penawaran tapi saya pengen bukti dulu Gus kira-kira beneran tadi dalamnya ada paku ya Allah kita mau ambil lanjutkan gitu kalau nggak ada bukti ngomong-ngomong ini perlu dipindahkan ke kambing atau kok apa gitu ya nggak ngomong-ngomong ini keras ini keras ya tentuannya itu ya keras tolong Gus sekarang dikerjain biar sembuhnya pasti nih dia ini bayangnya setelah ini setelah dobat membayarnya nggak sekarang ya sekarang bisa langsung iya ya pokoknya yang penting ini sembuh dulu ya nanti lantung saya bayarlah kalau memang memang ada pakunya kalau memang bisa dikeluarkan dari dalam perut di baru sederhana ya itu aja oke dia udah kebuktian udah keluar keluar pakunya baru Bapak DP DP dulu Oh ya siapa siap sembuh bayar total siap siapa ini apura Gus juga segala hormat ya karena saya sering ketipu jadi bukan menuduh alcurikan wajar ya dan mudah-mudahan gue sini memang salah satu orang yang saya bener-bener saya cari-cari dan saya dambakan gitu ini kok ada lampu-lampu kayak gini enggak saya ini kan banyak ini saudara tetangga yang pada kena kayak gini membiar rame nanti Oh iya nanti banyak datang ya banyak datang kesini Gus jangan kuatir Gus ya ini bisa saya mau ngomotin santet ya ini bapak siapa namanya nih Bapak Ilyas Bapak Ilyas Bapak Ilyas bin Bapak Ilyas bin Jaman Bapak Ilyas bin Jaman Bapak Ilyas bin Jaman Bapak Ilyas bin Jaman air putihnya mana tadi ini yang jalan banyak-banyak sedikit aja buat ngolesin dia kita ya buat ngolesin ini aja dia bener-bener mendetak maksudnya boleh biar agak deket supaya suami gitu ya divir atau keluarga-keluarga saya tetangga yang terobat ya ini nggak apa-apa saya udah izin ini ya bapak-bapak ya kita mau di rupiah ini dulu ya Oh ya perutnya di rupiah iya yang perutnya doang yang di rupiah iya supaya kita keluar penyakit yaitu yang pakunya tadi pakunya itu masuknya dari mana itu bah anugus itu ya pen itu kan semacamnya santet pengiriman pengiriman ditembak terjauh itu ya dicara-cara goib goib waduh ini yang bingung saya itu yaudah kita mau membaca basmala dulu bayang siap-siap mungkin outubillahi minah Syaitan rojim Bismillahirrahmanirrahim Allahhamdulillahirrahmanirrahim Allahhamdulillahirrahmanirrahim waalaikum dan iya kan woli yakana sayaminin as Allahamu sayim as Allahyumala dinantik ilal-adhu malam.. alhamdulillahirrahmanirrahim adalah Allah-u'mas alhamdulillahirrahim Allah Allah Allah-u'mas Oh iya ini tukun palsu ini tukun palsu yakin iya tukun palsu aku ini udah kerasa ya udah kerasa ini Pak udah berat udah kelihatan ini mau Oh ya agak kempes-kempes itu sekarang ya waduh serem juga ya Aduh gimana Pak Manel tuh Astagfirullah dikeluarkan lihat pakunya lagi pakunya ini paku besar ya kelihatannya tuh pakunya Pak Manel pakunya itu udah karak pakunya ada berapa paku di dalam percayaan yang masih ada ini masih ada kira-kira satu lagi ini ini udah agak mending tambah biaya lagi ya Aduh tambah lagi ya udah nggak papa berapa biaya ini nanti dicabut lagi boleh bos berapa aja ada media apa aja minyak ya enggak enggak papa masih bisa dikeluarkan lagi ya nanti ini kalau udah apa kalau udah keluar semua pakunya nanti ada permintaan kita minta minyak gitu minyak minyaknya Oh ada ada minyak lagi beli minyak lagi beli lagi itu belilah pakai duit lagi lain lagi gitu ya Oh ya ya ini masih ada keluar lagi keluarin lagi nih sekarang Iya soal tetap kita kita oke siap Iya kita lihatin aja Oh ya siap 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 Oh apa lagi tuh tuh apa tuh nih jatuh ini kan mana nih Ustok keluar lagi udah keluar lagi mendingan ini perutnya sekarang kok pakunya kayak ya Pak aku bos menjabut di ini yang keras itu pakunya Biasa kamu saat itu biasanya beda ada rajahnya ini Paku aku ini biasanya kalau kursus saat itu ada rajah dah tulis-tulisannya nih ini kok kayaknya gimana Gus ini Gus biasa ini eh jadikan beda kalau yang mana itu mah kayak sakran-sakran itu nggak bukan seperti Paku seperti ini Iya ini pakunya Paku Anu apa tuh kalau santai aku nggak ada seperti Paku yang seperti ini mau besar mau kecil sama aja kalau santai-santai tuh iya sama dia nya meda aku gitu ya gitu ini nggak bisa satu kilo gitu keluarnya ya nggak bisa nggak bisa ya Iya nggak bisa kalau bisa satu kilo itu ya itu keberan oke 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 gue sekarang ada ah bagaimana lagi masih ada ini masih ada lagi oke masih ada waduhnya ini apa kok kotornya belum keluar udah keluarin tonnya Iya sisa-sisa-sisa itu oke oke jadi mau tolong gue ini bersihin gue sekalian Gus jangan sampai ada tersisa anak-anak dari luka usus-usuk yang bekas bekas ini nacep-nacep di dalamnya kan jadi ini kembung ini iya ada semacam luka seperti nanah apa gitu ya siap-siap Oh iya oke ini bisa dikeluarin secara di bedah apa gimana apa secara di aduh apa secara nggak usah sama saya nih nggak usah di bedah nggak usah ini emak secara saya ini mau disedot Oh ya sedot pakai apa suntikan apa gimana bukan langsung sama mulut saya oke sama dia doa-doa iya biar 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 bersih bener-bener kita udah 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 nggak papa sekarang sekarang Mak ya tahu berapa Gus mintanya saya bayar udah sekarang saya nggak mau nanah pokoknya kalau ini bisa ngeluarin nanah atau getih atau darah pokoknya kalau Gus bisa ngeluarin eh sisa-sisa penyakit dari sandet ya ini misalkan muka ada nanah di dalam iya berapa pun saya bayar saya nggak mau menawar-menawar pokoknya penting Gus membuktikan lakukan Gus biar sembuh silahkan berapa aja Gus minta saya kasih ya Bismillahirrohmanirrohimqulluallahu Allah 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 panggiluarnya nih Nel kotorin apa ini kotorannya kotorannya Oh ada pakunya Iya tuh ada pakunya di sini ke bawah Oh masih ada aku lagi tapi tadi mana pakunya ada tiga juga ini darah pusat darah akunya banyak-banyak yakin gue sekarang Alhamdulillah alhamdulillah atas agar doa-dago syariatnya dan ini paku dikeluarkan secara doa-doa dan ini adalah penyakitannya di dalam sini ya dari dalam sini dari sini dari Gus ya sekarang mau minta berapa juta dari saya ya semuanya itu 30 juta 30 juta waduh 30 juta saya bayar ya tapi lihat dulu nih ya ini darah apa bukan darah itu Pak ini sirup saya minum ini saya sirup bos darah itu padar kotor Pak kamu tuh dukun atau apa ini apa-apaan kali ini saya berminu sirup bukan darah apa-apa ini apa-apa ini mau apa-apa ini bisa ya kamu ngapain kamu sudah melakukan di sini nih penipuan penipuan apaan guna hati itu sirup saya beren minum penipuan ini saya ya mengirakan pengipuan penipu kamu itu keluar tadi pakunya mana dari mana dari man bangun bangun kamu itulah dukun bergedo agama itu kamu itu siapa ha mau apa-apa ini kamu dukun ha mau diam-diam kamu slow slow siapa yang nyuruh kamu itu tau yang guru ha tau 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 yang nyuruh siapa kamu itu ah kamu berdikari ah kamu ada-ada aja loh kamu minta 30 juta minta ini minyak itu gimana Gus ya saya saya juga buktinya iya dengarkan loh saya nggak ngerasa sakit saya cuma pura-pura ini ke sini ini terus kalian lihat ya udah bukti-pura buktinya ada buktinya keluar aku ada itu cuma teknik-teknik kamu gimana urus aja ini udah nggak saya bukan fitnah ya ini saya katakan nitrik dan yang tadi itu bukan darah itu sirup saya minum Anjoko siap kamu lihat saya gini saya eh kenal kenal saya kenal ini iya 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 Pak gini saya mau tanya sama kamu kamu kalau ngantuk kepen apa yang tidur tidur Oke sekarang tidur tutup macanya lebih dalam lagi lebih dalam lebih dalam 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 ini juga oke semakin nyaman lagi semakin nyaman semakin nyaman Oke untuk rasanya dua-duanya dengarkan instruksi yang saya berikan pada anda ikuti apa yang saya katakan kepada anda dengarkan sugesti saya saya hitung satu sampai tiga setiap hitungan dan setiap bisa nafas anda bahwa diri anda masukin alam lebih dalam lagi dan jauh lebih dalam dari sebelumnya satu semakin tenang lagi dua semakin nyaman semakin tenang tiga jawablah dengan sejujur-jujurnya tingkah laku kamu yang kau lakukan selama ini atau kelakuan kamu selama ini menjadi oknum Gus atau oknum Ustadz yang selama ini anda tibu-tibu itu yang ketiga nanti anda buka matanya dan menjawab pertanyaan yang paling jujur sejujur-jujurnya di dalam hati anda 123 buka buka matanya dua Oh ngapain ngomong tiguan tanya deh sekarang ini dengarkan saya kalian sudah dibawa alam saja sekarang tanya tadi anda melakukan eh mencabut takut dari dalam perut ini ini dengan cara apa gimana caranya kamu cuma trik 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 itu Pak trik ya udah berapa kali melakukan ini sering sering Pak kita sering melakukan jampi-jampi atukan doa-doa bukan dan terus tadi yang dihisap dari perut karyan itu bener nggak sirup bukan darah karena saya berminum Iya betul betul sekarang begini Pak menel Anda pernah suruh praktekan biar netizen tahu menipu seorang wanita mengatasnamakan penggandaan uang Hai berapa kali berapa kali-berapa kali jujur hampir 8 kali 8 kali wujud kamu kenal sama yang namanya Neng Neli ya kenal juga kamu tipu berapa juta itu 10 juta 20 juta ini parahnya kalau orang-orang diri dipaksa seperti apapun tidak mengaku kecuali di hipnotis nah betul-betul di hipnotis dalam keadaan tidak sadar diri tapi dia berkata jujur dengan apa yang pernah dilakukan dia mengaku bahwa inilah menggunakan trik dan pernah menipu Ibu Mila ya yang ada doangnya terbomenen tadi banyak yang sekarang saya ingatkan kalian bertobat ke jalan yang benar lepas apa yang kamu pakai sekarang kamu jangan membawa-bawa nama Gus jangan membawa-bawa nama ulama jangan membawa agama Islam siapa kamu kalau nipu-nipu aja jangan berpakaian-berpakaian memakai aksesori seperti ini mencembarkan nama baik kamu itu mencembarkan nama baik para Gus para ulama para Kiai Bapak semua apa kalian beli dimana itu bajunya online di online Lazada Oh dari online kita Pak Oh beli online udah banyak duit berapa udah dapat duit berapa di sini 360-an 360-an udah ada mobil berapa empat mobil empat kita Pak ya baru dapat kita duanya orang yang berpakaian seperti ini adalah orang yang betul-betul suci Bapak serapa ya orang yang betul-betul tawadu bukan untuk seperti kalian dipakai menipu bulan ini kayak gini empat bulan empat bulan buka pacinya buka pacinya empat bulan udah dapat mobil empat aduh buat ibadah buat nipu buka pacinya membawa bawa nih ilmu al-hikmah membawa-bawa ilmu laduni maksudnya apa kalian ilmu al-hikmah ilmu laduni itu tidak akan bisa dipelajari oleh manusia-manusia seperti kalian ya paham kamu itu berani-berani banget kamu mahir teknik itu bukan untuk dipelajari karomah itu bukan untuk diperlihatkan seperti ini ya Pak karena yang mempunyai suatu ilmu karomah adalah wali Allah betul bukan orang-orang seperti kalian betul-betul ya bertobat kalian kejalanan yang benar itu sekarang biar dia suruh praktek cara-caranya biar netizen tahu Oke Oke sekarang kita akan begini berdua ya sekarang praktekkan gimana cara-cara kamu ini gimana triknya gimana gimana pakunya tadi dia ini sebenarnya ah dia masukin ke cincin dia di sini Oh dimasukin di masukin disini pakunya dimasukin cincin Oh ini kan di sini ini coba praktek tangan saya ternyata keluar ternyata pakunya itu diselipkan di cincin kalau nggak dicincin Pak kita diselapan tangan kayak gini Oh diselipan itu caranya cara prakteknya kayak gini kami ini paku kan enggak kelihatan Oh gitu berarti dengan cara begini kamu bisa menipu pasien banyak ya terus yang dibacakan ayat-ayat suci Alquran ayat-ayat Allah memakai hadis supaya orang percaya bahwa orang yakin ya yakin sama kita hidupak bener kan ini kan caranya seperti itu ya caranya seperti kayak gini ini terlihat berarti udah berapa tahun udah dapat mobil banyak dah ini ya baru empat tahun gitu ya empat tahun empat tahun kamu di sini doang yang lainnya mobil yang lainnya itu ya udah habis-habisan itu yang mobil buat kita itu mobil mobil juga gitu dapat nipu itu mobil Fomen kita waktu ngasih mobil itu mah mau ngasih mobil kamu ini apa-apa kan isi bus panggil umi sini umi misalnya uminya tuh dia sebenarnya bukan gue sebenarnya umi disini jelasin ini umi kalau gimana yaitu Ustadz itu bentuk bismillahirrahmanirrahim korban jalan-jalan Astaghfirullahaladz kamu atas ada-ada aja pakai-pakai gelargus gelargar kopiah pakai tasbih segala Aduh ada-ada udah udah berapa cewek yang kamu tidurin banyak-banyak ya Oh udah lebih dari 10 kita Pak waduh cewek nih kamu tidurin juga itu kamu bukan tuh kamu hipnotes juga apa kamu ini ah iya gendam iya bayar dibayar dibayar juga Pak enggak ini tadi gendam nih gendam kamu itu ada-ada aja kamu itu diapa ini nih gendam juga iya tadinya ini Santa itu pasien Pak pasien pasien dia akan ke datang ke saya dia pengen dia akan pengen apa namanya badan pengarisan kamu tukang pen cantik pahamara sendiri and istilahnya supaya beres emak cowok gitu ya Kenapa kamu sendiri terus kamu gendam dia iya jadi third kamu masih masih di alam bawah Sadar jadi ngomong dia enggak ingin sampai merusak harga diri wanita paham ya paham kacau nih ini sudah keterlaluan ini harga diri wanita sudah diremehkan ini gimana mau disadari nggak ini saya tanya ini udah didikain belum belum Pak belum iya belum tinggal sini lo klonin doang kan sudah merendah wah parah dia jokorek tidurkan aja mereka nanti kita proses mereka tidurkan aja tidurkan pulas dia tidurkan pulas aja biar nggak papa biar kapok gitu ya Oke sekarang gini Anda berdua dengarkan sugesti saya dengarkan instruksi yang saya berikan pada anda diam-diam semuanya diam tidur ibu anda sudah sadar kamu udah berapa lama di sini 4 bulan sekarang ibu mau pulang apa mau di sini mau pulang nanti ibu jangan lagi-lagi mendatangi dukun-dukun ya khawatir sekarang dukun-dukun itu banyaknya menggunakan hal-hal yang kostumnya enggak kalau anda punya masalah dalam kehidupan anda lebih baik anda berdoa mengadu kepada Allah SWT ya ini akibatnya orang yang mendekati para oknum dukun sehingga terpengaruh otaknya dicuci oleh para dukun dibuat pelajar buat semuanya biar aja begini ya ibu-ibu buat para adek-adek semuanya jangan sekali-kali mendatangi oknum dukun karena oknum dukun akan pengaruh kalian dan apalagi kayak ini trik-trik ini intinya buat sahabat-sahabat kalau seandainya kita mau mencari syariat janganlah melihat dari penampilan janganlah melihat itu orang sudah terkenal atau itu yang bernama Gus orang sakti karena manusia itu sejatin tidak ada yang sakti tidak ada yang kuat kalau hanya cuma permainan-permainan seperti ini ini hanyalah permainan sulap sahabat-sahabat jadi buat sahabat-sahabat dimanapun berada dari Sabang sampai Marokai janganlah sampai diri kita tertipu dalam dunia seperti ini sahabat-sahabat ya ini video edukasi buat sahabat-sahabat mudah-mudahan sahabat-sahabat dimanapun berada selalu tabah tetap tabahkan keimanan kita ya kuatkan ketahui dan kita kepada Allah ya perbaiki sholat kita perbaiki ibadah kita maka Allah akan memberikan diri kita keselamatan kesuksesan dunia dan akhirat itu seperti itu kita nanti terus mendatang-datang lagi yang katanya orang bisa mengobati tapi menggantikan sulap untuk cara membokannya supaya dia mengaku itu urusankan Joko siap-siap kalau udah di hipnotis biasanya ngaku ya mati ngaku ini termasuk orang kena gedam juga siap yaudah yaudah sekarang mau pulang aja yaudah nanti kita antarkan pulang ya yaudah sampai sampai ya mungkin cukup seperti ini saja kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam selamat menikmati